Intro Hai, selamat datang di Salvi El Maliki Channel Channel informatif seputar dunia pendakian Kali ini saya membahas salah satu carrier dari brand Array Seri-nya Toba 35 plus 5 liter Bagaimana revie-nya? Simak terus Intro 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 Bagi kalian yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di share sama teman-teman kalian yang masih bingung pilih-pilih kary. Ini dia karyernya, karyernya yang menurut saya cukup gagah, simple desainnya, kemudian warnanya juga mentereng, apa aja fiturnya, jangan di skip ya. Kita mulai dari bagian atas, di bagian atas ini kita bisa temukan satu tempat untuk rain cover, kenapa saya bilang untuk rain cover? Karena dari pabrikan, dari produsen sudah menyediakan bagian atas ini hanya untuk rain cover. Kalian kalau beli karyern ini, kalian sudah ikut sama rain covernya ya, jadi kalian tidak perlu beli rain cover lain untuk kalian menutupi karyern kalian. Cuman, rain cover ini sudah permanen, jadi kalian tidak bisa pisahkan rain cover ini sama karyernya. Kemudian di bagian atas ini, kalau misalnya kalian bawa flysheet, bawa rain coat, kalian kira-kira sendiri ya, mungkin kalau masih muat, kalian bisa masukkan ke bagian rain cover ini ya, kalian bisa masukkan ke dalam satu tempat ini ya. Lalu di sekitar bagian tulisan toba ini, tidak ada kompartemen apapun ya, jadi ini desainnya memang cukup simpel, karena emang karyernya tidak terlalu besar juga. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ada sepasang klik ya, yang mana sepasang klik ini untuk menutupi akses dari bagian yang paling bawah ini. Kalian juga bisa gunakan ya, sepasang klik ini untuk kalian misalnya menaruh matras, atau menggantung sampah, atau kalian copot jaketnya di trekking ya gitu. Tapi di sisi lain, ada satu kompartemen, yang mana kalau kalian buka, itu akan mempermudah akses kalian ke bagian karyer yang bagian bawah ya. Ini saya masukkan SB biar packingnya agak gemuk ya, jadi ini adalah SB yang saya masukkan dari bagian atas. Tapi kalau misalkan kalian pengen ambil barang yang ada di bagian bawah, kalian bisa ambil langsung dari bagian bawah ini ya. Biasanya karyernya yang punya fitur sama seperti ini, ini karyernya punya dua kabin, atas dan bawah. Yang bagian bawah itu kalian bisa gunakan untuk barang-barang yang ya bisa dibilang emergensi ya, sifatnya quick akses. Yang bagian atasnya itu kalian bisa gunakan untuk barang-barang yang kalian hanya gunakan ketika setelah buka tenda. Ya gitu teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya lagi teman-teman, ini di bagian bawahnya ada webbing kecil warnanya kuning. Ini kalau biasanya saya gunakan webbing ini untuk menggantung setelah mencuci karyer ya. Jadi kalau misalkan di tracking itu sejarah saya gunakan, kalau misalkan kalian gunakan untuk gantung sampah, gantung sendal misalnya, itu gak apa-apa juga. Cuman ingat ya, ini webbingnya kecil banget. Jadi tidak disarankan untuk membawa beban yang mungkin hanya kuat untuk menahan beban sekitar 3 kg ya. Kemudian di bagian atas ini teman-teman, kita bisa temukan sepasang tempat untuk menaruh tracking pole ya. Jadi tracking pole itu kalian bisa masukkan ke dalam sini. Kemudian yang bagian bawah ini ada karet juga ya, kayak bahan selang gitu. Bahan selang yang bawah ini fungsinya adalah untuk menahan tracking pole biar gak terlalu jauh pergerakannya dari karyer ya. Kemudian di bagian side pocketnya kalian bisa temukan apartemen yang bahannya jaring ya. Kemudian bagian atasnya ini ada karet dan ada kompresinya. Di sini saya gak meragukan dari kualitas jaringnya. Karena jaringnya itu sepertinya berbahan ringkih. Jadi ketika kalian masukkan pasak, itu akan langsung sobek ya. Atau mungkin kalian masukkan kaleng gas yang udah berkarat. Nah itu bisa jadi potensi untuk kerusakan bagian jaring ini. Solusinya gimana? Kalau misalkan kalian masukkan pasak atau kaleng gas yang sudah berkarat, kalian balut dulu dengan kain ya. Jangan plastik. Baiknya pakai kain, biar tidak ada gesekan antara barang yang kalian masukkan di dalam jaring ini terhadap jaringnya. Jadi untuk meminimalisir gesekan biar jaringnya itu gak gampang sobek. Kemudian kita ke bagian atas dikit. Nah yang atas ini juga ada kompresi ya. Sama kaleng giri juga ada. Yang salah satu fungsinya adalah ketika kalian memasukkan matras ke dalam jaring ini, berfungsi untuk mengikat matras biar gak terlalu goyang. Kayak gitu. Kemudian kita putar ke bagian belakang. Nah bagian belakang ini penting teman-teman. Karena bagian belakang ini adalah bukti kenyamanan kalian ketika menggendong kairin. Kalau misalkan bagian belakang ini gak nyaman, kalian akan cepat busan pakai kairin ini atau bahkan kalian jual kemudian pakai yang baru. Kalau saya pribadi sih terus-teran gak nyaman untuk pemakaian dengan busa yang kayak gini. Ini busanya terlalu tebal dan menurut saya ini gak empuk-empuk banget. Terutama yang bagian older ini ya, bagian pundak. Ini busanya keras, kaku. Tapi ya sekeras-kerasnya kaku ya tetap masih bisa dipencet ya. Namanya busa gitu kan. Kemudian yang bawah ini juga hampir sama dengan bagian yang punggung ini. Busanya agak kaku, agak keras. Kemudian ya mungkin kalau untuk saya itu gak nyaman. Tapi untuk beberapa bodi kalian mungkin akan cocok dengan busa yang seperti ini. Kalau untuk saya pribadi, saya gak cocok dengan busa yang menurut kayak gini. Tapi di sisi lain juga ada air flow system. Jadi ketika kalian berkeringat, keringat itu gak akan langsung menempel dengan busa dari kairin ini. Kemudian di bagian bawah kita bisa temukan klik ya, klik pinggang yang bisa kita sesuaikan juga. Untuk ukuran pinggangnya, lebarnya seberapa, kecilnya seberapa, kita bisa sesuaikan dengan ukuran bodi kalian. Kemudian di bagian dada, di bagian dada ini juga ada klik ya. Klik yang bisa kita sesuaikan untuk lebar dadanya, untuk kecil dadanya seperti apa, kita bisa sesuaikan. Kemudian di bagian pinggirnya ini kita bisa sesuaikan juga untuk naik dan turunnya bagian dada yang harus kita kencangkan. Di bagian pinggang, kita bisa temukan satu tempat kecil untuk kita menaruh permen atau cemilan-cemilan lain yang sekiranya masih muat ya. Kalau untuk HP, saya rasa sudah gak cukup ya. Mending dikantongi aja atau dimasukkan ke wastebag ya. Di bagian depan ini yang saya sayangkan adalah tidak adanya fluid emergency. Biasanya kalau di keadaan lain, tempatnya di dekat klik ini ya. Jadi dia menyatu dengan klik, fluid dan klik itu jadi satu. Kemudian kita turun ke bagian yang paling bawah. Di bagian yang paling bawah ini, kita tidak temukan kompartemen apapun ya. Biasanya di sini ada tempat untuk menaruh rank cover. Tapi karena rank covernya sudah ada tempatnya di bagian top lid tadi, maka di bagian bawah ini kita tidak temukan apapun untuk menaruh barang sekecil apapun ya. Di karya ini, saya juga tidak menemukan lubang untuk H2O. Jadi kalian tidak bisa gunakan motor blender untuk keperluan minum kalian saat trekking di jalan. Nah, itu dia teman-teman ulasan saya terkait Array seri Toba 35 plus 5 liter. Bagi kalian yang masih bingung untuk memilih karir, mungkin video ini bisa kalian jadikan referensi untuk makin bingung memilih karir. Karena karir-karir yang ada di Youtube, karir-karir yang direview di Youtube, itu biasanya karir-karir yang bagus dan kalian akan makin bingung untuk memilih. Karena juga harganya bersaing, fiturnya bersaing, kualitas juga bersaing. Maka dari itu, kalian harus pinter milih dan jangan sampai salah pilih. Oke? Terima kasih telah menonton! Sekian dulu video dari saya, sekian dulu ulasannya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, masih saya tunggu. Dan yang belum nge-share video ini, silakan di-share dulu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ada motor lewat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe, silakan di-subscribe, silakan. Terima kasih.